Pemirsa selanjutnya, pemerintah China akan memberi subsidi senilai 40 miliar dolar Amerika untuk mendukung pengembangan industri chip di dalam negerinya. Penguatan industri chip tersebut dilakukan agar mampu bersaing dengan Amerika Serikat. Pemerintah China dikabarkan bersiap untuk mengucurkan dana hingga 40 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 610 triliun rupiah untuk subsidi industri semikonduktor. Langkah tersebut dilakukan pemerintah China karena negeri tirai bambu sedang mengejar posisi Amerika Serikat dan negara pesaing lainnya dalam industri chip dunia. Nilai pendanaan ini pun akan menjadi yang terbesar dibanding dua pendanaan yang telah diberikan sebelumnya. Adapun pendanaan serupa pernah diberikan pada tahun 2014 sebesar 138,7 miliar yuan dan pada tahun 2019 senilai 200 miliar yuan. Salah satu investasi yang menjadi fokus pemerintah China saat ini adalah penyediaan alat manufaktur chip. Pasalnya selama ini China mengandalkan pabrikan asing seperti Amerika Serikat, Belanda dan Jepang untuk menyokong komponen tersebut. Amerika Serikat pun pernah mengumumkan aturan baru pada Oktober tahun lalu yang membatasi ekspor alat manufaktur chip yang canggih untuk China. Keputusan tersebut digadang-gadang merupakan upaya melumpuhkan industri teknologi China. Karena itulah subsidi yang digelontorkan pemerintah China ini juga dinilai sejumlah kalangan merupakan perlawanan terhadap undang-undang chip di Partisan Pemerintah Amerika Serikat yang memberikan subsidi manufaktur senilai 39 miliar dolar Amerika untuk meningkatkan produksi chip kelas atas dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!